Petik stroberi Memasuki libur panjang sekolah pada bulan Juni, kunjungan wisatawan petik stroberi tetap ramai. Namun sempat terkendala berkurangnya stok stroberi siap petik akibat terkendala cuaca. Saat ini stroberi sudah mulai banyak kembali. Penyedia jasa wisata dan petani optimis pengunjung akan tetap ramai. Beginilah yang terlihat di kawasan wisata petik stroberi di desa Pandan Rejo, Kota Batu. Petik stroberi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Batu. Dan banyak didatangi para wisatawan dari luar kota maupun luar provinsi. Para wisatawan ini memilih berwisata petik stroberi karena ingin merasakan suasana yang lain ketika menikmati liburan. Karena biaya yang terjangkau, sekaligus bisa menikmati keindahan alam dan manisnya buah stroberi yang baru saja dipetik. Pada libur panjang sekolah, kunjungan ke kawasan lumbung stroberi mengalami peningkatan. Dan ketika ramai bisa menembus 200 pengunjung perharinya. Kondisi ini disambut positif penyedia jasa wisata dan juga para petani. Karena buah stroberi bisa terserap lebih maksimal ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Andri, pengelola lumbung stroberi menjelaskan, kunjungan wisatawan pada libur panjang sekolah mengalami kenaikan. Pengelola lumbung stroberi juga optimis kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan semakin meningkat di tahun 2024. Di lokasi terlihat, wisatawan sedang menikmati wisata petik stroberi di kawasan desa Panarjo, Kota Batu. Dan para petani secara rutin melakukan perawatan dan permajaan. Agar tanaman bisa menghasilkan buah stroberi yang banyak, besar, merah dan manis. Sehingga para pengunjung bisa senang dan akan kembali datang berkunjung ke kebun stroberi kembali. Untuk liburan mulai hari raya Idul Adhaid sampai sekarang, alhamdulillah. Namunnya full. Bisa hari kemarin itu tembus 200. Kebanyakan kalau kemarin itu Kalimantan. Kalimantan yang banyak. Kalimantan, Surabaya, Jember, Banyuwangi. Untuk wisatawan bisa langsung petik stroberi di lahan. Sama menikmati kafe-nya juga ada di sana. Terus oleh-oleh dari olahan dari stroberi juga ada di lantai. Mungkin kita tambah wahana lagi mungkin. Ada penginapan mungkin sama kolam renang. Iwan Ikmawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang pelatih baru RMFC dari Brazil. Tetaplah bersama kami Lain Foto Jumulang Raya. Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha. PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim.